Ziarah Kubro Makam, sejarah kute seribu yang terletak di kota Muntok, Bangka Barat, kerap dilakukan setiap tahun dan kali ini merupakan tahun yang ke-10. Tiap kali digelar Ziarah Kubro Makam bersejarah ini dihadiri ribuan peziarah dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Jakarta, Kota Bandung, Bogor, Palembang, termasuk peziarah dari kebupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Blitung. Gubernur Bangka Blitung, Erzaldi Rosman, turun hadir dalam Ziarah Kubro ini dengan didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Bangka Blitung serta Bupati Bangka Barat. Haul Ziarah Makam Kute seribu yang dimulai pukul 8 pagi diisi dengan pembacaan doa dan tahlil untuk para arwah. Usai berdoa, acara dilanjutkan dengan Tausiyah Siraman Horohani dengan menghadirkan sejumlah ulama dan juga para habib ternama dari Jakarta yang ada hubungan keluarga dengan yang dimakamkan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan warga muslim Muntok, yang secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan acara Haul Ziarah Kubro Makam Sejarah Kute seribu di kota Muntok. Insya Allah ini akan menjadi kalender tetap daripada pemerintah Provinsi Kuang Bangka Blitung bekerjasama dengan Kabupaten Bangka Barat. Semoga desa Tanjung, kelurahan Tanjung, yang mana ada surau Tanjung yang sampai sekarang belum ada nama suraunya, tapi orang mengetahuinya itu bahwa itu adalah surau Tanjung. Saya minta kepada Bangka Barat, jadikan kelurahan tersebut sepanjang jalan itu untuk dijadikan sebagai aset yang dilindungi. Usai mengikuti Ziarah Kubro Makam Kute seribu, Erzaldi Rosman mengungkapkan pemerintah Provinsi Bangka Blitung berencana akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan kalendar tetap ziarah Makam Kute seribu dan juga sebagai aset yang dilindungi. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan.